Intro Ya Pemirsa, masih di Anyu Siang, sebuah video ramai diperbincangkan warga net Pasalnya, seseorang merekam adanya uang berserakan di kamar hotel di Bogor, Jawa Barat Petugas yang ingin membersihkan kamar pun seolah terkejut dengan adanya puluhan lembaran uang pecah 100 ribu rupiah ini Ini beneran, tamunya udah cekot nih Udah Pak, tadi udah saya kompil masih sama F.O Ya Pemirsa, akun TikTok at Dengan Bogor Valley, hotel mengunggah dua buah video yang kini ramai diperbincangan pengguna dunia maya Dua petugas kebersihan hotel nampak terkejut saat mendapati sebuah kamar yang baru ditinggalkan pengunjungnya dengan uang berserakan di lantai Puluhan uang kertas pecah 100 ribuan ini pun hampir memenuhi lantai kamar dan juga kamar mandi Mereka pun menemukan secari kertas dengan tulisan agar uang tersebut dibuang Karena publiknya sudah tidak membutuhkannya Sejak berita ini ditayangkan, kami masih menanti konfirmasi dari pihak hotel akan kebenaran kejadian ini Lalu Pemirsa, bagaimana kelanjutan uang yang berserakan di kamar hotel di Bogor Valley? Kita akan berbincang dengan Bapak Bustamar Koto, selaku General Manager Bogor Valley Hotel Halo, selamat siang Pak Abus Samar Selamat siang Mas Pram Ya Pak Abus Samar, benarkah video yang viral tersebut berasal dari hotel Anda? Ya, betul Mas Pram Lalu apakah uang pecahan 100 ribu itu adalah uang asli atau uang mainan? Itu uang asli Nah, ini setelah penyelidikan dari pihak hotel itu sendiri Apakah sudah diketahui siapakah tamu yang mendebar uang tersebut? Jadi begini Mas Pram, sebenarnya jumlah uang yang tersebar di lantai kamar hotel kita Itu sebenarnya jumlahnya tidak sebanyak yang diperkirakan oleh masyarakat Karena terus terang itu adalah jumlah yang normal saja Berapa jumlahnya? Belasan juta Dan saya sendiri ketika masih bekerja di lapangan Masih bekerja di lapangan Saya malah pernah mendapatkan 2 ribu dolar Yang which is itu sekitar 30 juta Jadi mungkin karena disebar Karena disebar jadi kelihatan banyak sekali Nah, ini berarti total ada 30 juta Nominalkan di rupiah kan 30 juta rupiah ada di kamar tersebut? Oh enggak, sekitar belasan juta saja Belasan juta rupiah? Itu jumlahnya sekitar belasan juta rupiah Dan itu adalah jumlah yang normal Karena saya sendiri ketika saya masih di lapangan Saya malah pernah dapat 30 juta Nah, ini motivasinya apa? Mereka menaruh uang belasan juta rupiah Dan menyerahkan begitu saja Dari pengunjung? Nah, ketika kita posting video tersebut Kita sudah memperkirakan Mas Pram Bahasanya ini kemungkinan besar akan viral ya Karena belajar dari beberapa video viral sebelumnya Ada tamu yang mencuri TV Ada tamu yang mengotori kamar Jadi kami berpikir ini kenapa aspek negatif tamu selalu yang menjadi viral Nah, kami mengambil inisiatif untuk mengangkat aspek positif daripada tamu Supaya viral juga gitu Jadi ada check and balance Jadi dari situ kita berpikir ini di media di luar sana Banyak sekali viral-viral tamu yang dari sisi aspek negatifnya saja Nah, kita dan tim bagaimana caranya kita membuat suatu video viral Tapi mengangkat aspek tamu itu dari sisi yang positif gitu Jadi ini adalah strategi kita Mas Pram Nah, ini dari Pak Busamar sendiri yang sudah bekerja di dunia pro hotel Yang mungkin sudah lama sekali Ini pengalaman selebumin sudah pernah juga menemukan hal serupa Dan apakah ini tips dari pengunjung hotel untuk para karyawan di sana atau seperti apa? Hal seperti ini bisa saja terjadi Namun dalam kasus ini, ini adalah strategi marketing kita Dengan menggunakan viral marketing Oke, jadi apakah sudah diketahui ini siapakah tamu yang mendebar uang tersebut? Ya, ini milik kita sendiri Mas Pram Jadi ini untuk kebutuhan konten TikTok kita Mas Pram Oke, baik, jadi artinya ini adalah strategi marketing dari pihak hotel Bagaimana supaya menarik pengunjung kembali di tengah pandemi seperti ini? Ya, jadi ini strategi marketing kita untuk awareness kita Dan mengangkat aspek positif daripada tamu Bahwasannya banyak tamu-tamu yang generous Yang mau memberikan tip kepada pekerja-pekerja hospitality seperti kita Oke, baik, terima kasih banyak Pak Busamar atas kvalifikasinya Semoga ini tidak menjadi viral lagi tentang adanya uang yang ada di dalam kamar tersebut Semoga ini juga aman damai aja di sana Terima kasih Pak Busamar